Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sufi Praner yang dirahmati Allah SWT Semoga saya dan Anda semua dalam keadaan sehat, afiat Sahabat, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya Dia mengatakan, Bang, ada gak sih orang-orang yang sukses itu tanpa mengalami sesuatu yang pahit Berdarah-darah, gagal berkali-kali, bahkan barangkali udah sampai mau bunuh diri Saya katakan kepada mereka, dari hasil yang saya baca di berbagai literasi tentang orang-orang yang sukses Atau saya berjumpa langsung dengan mereka yang betul-betul sukses Secara empat mata saya bertanya dengan mereka orang-orang yang sukses Ternyata mereka mengatakan, justru dengan kepahitan itu, dengan penderitaan itu, dengan kegagalan itu Mereka melesat jauh lebih tinggi Dalam istilah bisnis disebut, the pumping power Jadi setiap masalah, kegagalan, ujian, penderitaan Semua itu menjadi ongkos sekolah buat mereka dalam menjemput keberhasilan, kekayaan, kemakmuran, dan kemampanan Nah sahabat, sudah sunatullah, bahwa manusia itu gak mungkin lepas dari ujian Mau kita santai, mau kita sibuk, mau kita males, mau kita apa-apa Karena memang Allah katakan di dalam Al-Quran Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup dan mati sebagai ujian untuk kalian manusia Dan dengan ujian-ujian itu Allah subhanahu wa ta'ala Memfilter, menyaring siapa diantara orang-orang itu yang istiqomah dengan ahsanu amala Pekerjaan-pekerjaan, amal-amal yang baik Nah, dengan ayat ini kita jadi punya kekuatan Oh wajar, kalau kita gagal, kalau kita sakit, kalau kita berdarah-darah Kalau kita sering mengalami masalah-masalah, hal yang wajar, hal yang lumrah Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ruang kepada kita untuk terus sabat Terus istiqomah di dalam berbuat baik Dalam bisnis, semua orang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan Kita baca sajalah orang-orang yang sukses Ada yang kena tipu, ada yang dibohongi, ada yang dikhianati, ada yang salah investasi Ada yang blablabla Kadang-kadang mereka sudah habis rumahnya, hutang di sana-sini hampir berpisah dengan keluarga Tapi ketika mereka menyadari semua kesalahannya Melakukan inventarisasi terhadap hal-hal yang merugikannya Kemudian mereka membuat catatan-catatan kecil terhadap kesalahannya itu Membuat formula-formula baru, rumus-rumus baru Dan memperbaiki semuanya Lalu mereka mencoba lagi dan mereka berhasil Inilah ilmu, inilah ongkos belajar Inilah jalan kesuksesan Tidak ada yang mulus, tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah Karena itu, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil Adalah orang-orang yang mampu melewati fase-fase di masa-masa sulit itu Sahabat, kita tahu Laksamana Cenghu disebut Laksamana yang legendaris Dia sebagai orang yang mampu, apa, nakoda kapal yang sangat luar biasa Kenapa dia disebut orang yang hebat, pelaut yang handal, nakoda yang luar biasa? Karena ia mengarungi samudera dan lautan Yang ukuran jarak dan waktunya sangat luar biasa Ada badai, ada gelombang, ada angin topang beliung yang dihadapinya Dan dia mampu melewati semua itu Dan mencatat dalam sejarah sebagai orang yang luar biasa Tapi kalau dia cuma nyebrang kali, cuma nyebrang sungai Dia tidak akan tercatat oleh sejarah Karena semua orang juga mampu Nah, orang-orang yang sukses, sahabat Sufi Prener adalah orang-orang yang tidak menyerah dengan aral dan rintang Orang-orang yang tidak nangis, cengeng, baper dengan semua masalah Mereka tough, mereka kuat menghadapi semua itu Dan menjadikan semua yang menghalanginya sebagai dorongan kuat Untuk semakin membuktikan nilai-nilai kesuksesan Sahabat Sufi Prener yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inal insan mahlul khotoh wa nisiyan Manusia itu tempatnya dosa dan lupa Jadi kalau kita berbuat salah, berbuat lupa, itu memang manusiawi Tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bertobat itu dapat pahalanya luar biasa Diganjar dengan rezeki yang banyak Diganjar dengan rahmat hujan yang lebat Diganjar dengan anak-anak keturunan yang soleh Diganjar dengan pahala yang luar biasa Bahkan Allah katakan Allah mencintai orang-orang yang bertobat Dan orang-orang yang membersihkan dirinya Kalau dalam bisnis kita mengalami kegagalan, stagnasi, dan lain sebagainya Coba kita renungkan Barangkali konsep kita yang kurang pas Barangkali azam kita yang kurang kuat Tekad kita yang kurang kokoh Barangkali manajemen kita yang salah Barangkali leadership kita yang tidak mengena di semua sahabat-sahabat kita Atau bisa jadi karena networking kita, jaringan kita, silaturohim kita yang tidak terjaga, dan lain sebagainya Setelah kita kalkulasi berbagai kesalahan-kesalahan itu Kemudian kita membuat resume-resume Dan kita mulai memperbaikinya, menatanya pelan-pelan Yakinlah bahwa setiap kesalahan ketika disadari Lalu dia berbenah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan mereka gagal untuk yang kedua kali Bahkan Nabi mengatakan Bukanlah seorang yang beriman Jatuh pada lubang yang sama dua kali Artinya kita diminta oleh Allah dan Rasulnya bertafakkur, bertadabur atas sebuah kesalahan Memperbaikinya dan disitulah ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita semua mampu melakukan repositioning Baik terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bisnis-bisnis kita Dan dengan repositioning itu, dengan berbenah itu, dengan memperbaiki semua kesalahan itu Kita jemput kesuksesan, kekayaan, keberkahan, dan kemampanan dunia, serta akhirat Hadalallahu ayyakum ajimai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!